Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai paham Doa itu jangan ketinggian Nanti malu sama Allah Gitu katanya Oke Teman-teman Doa itu Boleh gak sih ketinggian Kadang-kadang kita dengar sehari-hari Udah lah banyak banget sih maunya Sementara gak imbang dengan ibadahnya Nah ini perlu kita luruskan Teman-teman Orang yang semakin tinggi doanya Maka semakin dia itu percaya kepada Allah Bahwa Allah akan mengabulkan doanya Dia berbaik sangka kepada Allah Tauhidnya berada di posisi yang benar Kenapa? Karena dia berdoa kepada Allah Dalam keadaan yakin Allah akan mengabulkan doanya Jadi semakin tinggi doa kita Semakin bagus tauhid kita Tapi kalau doanya dikit Gak percaya diri Kalau doanya akan diijabah Berarti berburuk sangka dong kepada Allah Bukankah Allah pernah berjanji Kalau Allah bilang oke Maka akan terjadi oke lah dia Teman-teman ingat Orang beriman harus percaya kepada kemustahilan Kalau teman doanya dikit-dikit aja Berarti gak berbaik sangka dong sama Allah Yuk kita berbaik sangka sama Allah Doa lebih banyak Lebih tinggi Doa juga tidak harus realistis Doa lebih tinggi dikabulkan separoh Oke lah Daripada doanya separoh Dikabulkannya seperempat So teman-teman ketika berdoa Usahakan catat ya doanya Supaya teman-teman bisa berdoa Lebih banyak Lebih ingat Lebih yakin Dan ingat Doa itu senjata bagi kaum mu'min So semakin teman-teman berdoa Semakin kemungkinan berubah takdir Ingat Doa itu akan merubah takdir So jangan khawatir untuk doa sama Allah ya Cari tempat-tempat mustajab doa Supaya ketika berdoa Kita lebih yakin Ya Semoga sehat selalu teman-teman semuanya Nela Luki disini Like, share, share video saya ini Silahkan aktifkan notifikasi live dan videonya Agar teman-teman bisa lihat ceramah-ceramah hariannya aku Nela Luki disini Sampai paham Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh